Setelah mempelajari kasus hukum yang menimpa Pak Lukas itu, dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai, maka saya akan menyampaikan pandangan dan sikap demokrat sebagai berikut. Pertama, Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kedua, untuk itu, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Kami juga mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya. Partai Demokrat sangat menghormati dan memegang teguh the rule of law, termasuk mentaati azaz peraduga tak bersalah. Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Meski demikian, sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam organisasi, Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!